Tuhan membangkitkan hakim-hakim bagi orang Israel Hakim-hakim 2 ayat 7, ayat 10-11, ayat 14-16, ayat 18-19 Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yusua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yusua Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya Maka bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain Yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Dan mereka beribadah kepada para baal Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka Setiap kali mereka maju Tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan mala petaka kepada mereka Sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah Sehingga mereka sangat terdesak Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka Maka Tuhan menyertai hakim itu Dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka Karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka Tetapi apabila hakim itu mati Kembalilah mereka berlaku jahat Lebih jahat dari nenek moyang mereka Dengan mengikuti Allah lain Beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu Terima kasih telah menonton!